Tutup mukanya ya. Nah gitu ya. Jalan, jalan, jalan. Jajaran Polresta Barelang terus mendalami kasus kejahatan telekomunikasi dengan modus pencurian data identitas masyarakat untuk aktivasi kartu seluler di Batam, Kepulauan Riau. Dalam hal ini, polisi kembali menangkap dua pelaku yang tak lain adalah karyawan konter yang baru tiga hari bekerja. Ada pun kedua pelaku, yakni Calvin dan Zainanur, yang sebelumnya berstatus taksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, keduanya langsung ditetapkan tersangka kasus pencurian data identitas masyarakat. Kedua tersangka bertugas sebagai operator aktifasi kartu perdana. Dalam sehari, kedua tersangka mampu mengaktifkan seribu kartu. Dari hasil penyidikan, diketahui para pelaku mendapat nomor-nomor induk kependudukan dari kartu keluarga korban melalui aplikasi di Playstore. Nomor NIK yang didapat kemudian digunakan untuk mengaktifasi nomor kartu perdana tersebut. Kartu perdana yang sudah diaktifasi kemudian dijual ke sejumlah provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bangka, Belitung. Setelah kita melakukan pengembangan terhadap lima tersangka sebelumnya yang kita amankan pada LPD 6 Januari 2020. Yang tadinya rekan-rekannya adalah saksi, kita tetapkan sebagai tersangka karena terduga mereka melakukan ikut serta dalam operator pengaktifan kartu tersebut. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan lima tersangka, yakni SS, JA, JH, JN, dan JK yang ditangkap di sebuah ruko di Niagamas, Sungai Panas, Batam. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Telekomunikasi dan IT dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan.